selamat menikmati video ya teman-teman karena ada satu dan lain hal kali ini aku mau berbagi lagi ke teman-teman tips dan trik merawat anggrek supaya selalu berbunga indah sehat ya nah kali ini aku mau berbagi tips membuat pupuk dengan kulit pisang dan air cucian beras ini aku siapin kulit pisang ini kulit pisang raja ya teman-teman jadi kalau kalian di rumah punya pisang selain raja boleh pisang kepok, pisang ambon atau pisang apa boleh pokoknya kulit pisang ya dan ini kulit pisang dari kemarin karena cuma dimakan aja pisangnya ya gak dibikin pisang goreng jadi makannya cuma 1-2 biji jadi dikumpulin dari kemarin makannya agak item tapi gak apa-apa iya masih bisa dipakai sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman buat mengolah si kulit pisang ini menjadi pupuk anggrek tapi ini aku mau berbagi salah satunya aja nah nanti kalau cara yang lain bisa kita upload di video yang lain ya nah ini aku mau campur pakai air cucian beras ini air cucian beras baru tadi pagi masih baru jadi belum yang bau gimana gitu kalian boleh pakai yang baru atau yang kemarin juga boleh ini nanti kita mau campur langsung karena ada juga cara bikin pupuk dari kulit pisang itu yang dikeringin lebih dulu ya jadi kulit pisangnya dikeringin tapi kali ini aku mau berbagi yang ini di blender dicampur dengan air cucian beras ya teman-teman jadi kita simak dulu videonya dan sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini kalian boleh subscribe ya tekan tombol di bawah jangan lupa juga untuk like video ini tinggalkan komen kalian supaya aku juga bisa berkunjung ke channel kalian dan jangan lupa untuk share serta hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya ya dan jangan lupa share ke semua media sosial kalian supaya kalian juga bisa membagikan manfaat-manfaat dari video ini oke terima kasih nah ini kita potong-potong dulu si kulit pisang supaya lebih mudah ya untuk dihancurkan dan kulit pisang ini mengandung banyak kalium ya teman-teman itu bagus kalium itu bagus untuk pertumbuhan vegetatif tanaman jadi bisa untuk pemungaan juga lebih cepat terus merangsang pertumbuhan akar dan batang supaya lebih kokoh gitu sehat nah ini kita campur terus kita blender sampai halus seperti ini ya sebetulnya selain di blender kalian juga bisa direndam aja biarnya dia tuh kok direndam selama satu malam gitu nanti dia akan kayak mudah dihancurkan gitu jadi kan dihancurin pake tangan aja udah bisa atau bisa juga kalian rebus kalau kalian gak sabar untuk merendam menunggu sampai semalaman kalian bisa rebus juga untuk mengambil ekstraknya terus ada banyak cari sih sebenernya untuk menjadikan si kulit pisang ini jadi pupuk anggrek nah ini adalah salah satunya di blender dihaluskan terus kita ambil saringnya aja jadi dengan disaring ya karena nanti kita akan mengaplikasikannya itu kan dengan sprayer jadi ini harus kita saring dulu supaya dia tidak menyumbat sprayer karena ini tuh halus banget kita saringnya pake lap makan serbet makan kayak gini nah ini kan karena si kulit pisang itu jadi halus banget nanti kalau dia pake salian biasa aja masih ada yang gak ikut bisa menumbat sprayer nanti macet-macet sprayernya ya ini kita bentuknya aneh ya gak apa-apa ya teman-teman ini wangi kok teman-teman aromanya tuh wangi khas-khas kulit pisang khas pisang gitu lah wangi ya jadi gak yang berbau aneh-aneh terkali kalau kalian rendam ya teman-teman biasanya kalau di rendam itu dia baunya agak sedikit mengganggu jadi aku gak terlalu suka yang di rendam jadi lebih baik langsung di blender gini karena kalau di rendam itu bener-bener baunya ampun apalagi kalau udah yang rendamnya tuh 2 hari 3 hari gitu aromanya luar biasa ini kita saring dulu nanti ini ampasnya juga jangan dibuang aja ya teman-teman ini ampasnya juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman lain tanaman lain yang media tanamnya tanah bisa kita campur ke media tanamnya atau kalau kalian sering bikin media tanam untuk tanaman yang gak tanaman-tanaman pakai tanah itu nah ini bisa dicampurkan nanti atau bisa langsung ditaruh di pot-pot tanaman kalian juga gak patah kayak gini di pers biar bener-bener bersih nah ini ampasnya aduh jangan ingat pikirannya jangan aneh-aneh ya teman-teman ini bentuknya agak aneh ini ampasnya ini kita taruh nah kayak gini di tanaman gitu yang medianya tanah itu juga bagus pun untuk menyuburkan tanaman kalian ya jadi gak cuman untuk anggrek untuk tanaman lain juga bagus untuk tanaman buah juga bagus ya teman-teman nah ini ini udah selesai aku pers tadi ampasnya tanpa sisa airnya ya ini aku campur ke tanaman kita tinggalkan dulu si ampas ini lalu kita akan menyemprotkan mengaplikasikan media eh media lagi kita akan mengaplikasikan si cairan pupuk ini ke anggrek-anggrek kita anggrek-anggrek saya ya sebenarnya nah kayak gini ya teman-teman gak usah disaring lagi karena kan tadi udah disaring ya jadi ini bisa langsung kita masukkan ke sprayer dan ini aku campur dengan air bersih sebenarnya karena ini bahan-bahannya menurut aku ya ini bahan alami jadi campurannya tuh gak terlalu yang harus berapa banding berapa gitu sih aku biarnya paling aku kasih separoh jadi separoh ini separoh pupuk ini aku kasih air bersih air bersih lagi separoh jadi ini kan karena kapasitasnya 1 liter jadi setengah liter pupuk setengah liter air bersih kayak gitu teman-teman nah ini kita semprot-semprot kan lebih bagus itu mengaplikasikan ya kalau pagi di atas jam 7 ya kalau malam itu sebelum makan di besi kalau aku biarnya gitu semprotkannya itu setelah jam 7 karena kayak sinar putah hari gitu dan ini ada yang patah teman-teman salah satu kayak gini gak tau kenapa dia patah ujungnya sayang banget ya kan dan ini adalah anggrek yang kemarin kita burung laki-laki hampir sekarang itu teman-teman videonya ada di atas ini kalau kalian mau lihat nah ini sudah tumbuh segini akarnya juga sehat banget oke sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman sekali lagi jangan bosen-bosen ya untuk nonton video aku buat kalian yang belum subscribe juga jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan aku juga semakin semangat untuk membagikan video yang bermanfaat untuk kalian oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati